Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli alai sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Harta tahta wanita Ketiga hal ini selalu dikait-kaitkan Sebagai tantangan bagi para pria di luar sana Bahkan dianggap sebagai kelemahan Kaum pria Tapi pernahkah anda berpikir Apa saja yang menjadi godaan bagi kaum hawa Ternyata Rasulullah SAW sudah membagikan rahasia ini Sahabat beriman Sahabat beriman Dari dulu hingga kini Sepertinya wanita selalu terpenjara Dalam sikap diskriminasi orang-orang di sekitarnya Di masa jahiliyah misalnya Wanita benar-benar dipandang sebelah mata Tidak dianggap Bahkan hanya sebagai babu atau pemuas nafsu pria-pria bejat Yang tergoda dengannya Dulu mau sekeras apapun wanita melakukan perlawanan Pastinya akan berakhir sia-sia Tidak ada yang bisa memperjuangkan harga diri mereka Kecuali diri mereka sendiri Sebab para pemimpin pun sama sekali tak peka Dengan status wanita saat itu Perlakuan buruk ini sebenarnya dilatar belakangi oleh akidah Atau keyakinan yang melenceng Dan juga bobroknya ahlak di masa jahiliyah Perempuan begitu dipandang negatif Dalam pergaulan masyarakat jahiliyah Bahkan orang-orang jahiliyah Menganggap bayi perempuan sebagai aib Misalnya saja yang tercantum dalam surah An-Nahl Ayat 57 hingga 59 Dan bagian dari kekafiran mereka adalah Kepercayaan mereka bahwa Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Maha suci Allah Dari apa yang mereka katakan Padahal mereka sendiri selalu menginginkan Anak-anak laki-laki Dalam ayat tersebut Bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah Percaya bahwa Allah mempunyai anak perempuan Yang dimaksud al-banat dalam ayat itu adalah Para malaikat Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa Malaikat itu adalah anaknya Allah Pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan lafaz Subhanallah atau maha suci Allah Yang memiliki makna bahwa keyakinan orang Arab jahiliyah Allah mempunyai anak itu adalah salah Sementara orang Arab jahiliyah tidak menyukai anak perempuan Di tengah huru hara tersebut Rasulullah s.a.w. pun hadir Dan membela kaum-kaum tertindas Mengeluarkan mereka dari lubang gelap Dan kembali mengangkat derajat mereka yang lemah Termasuk para perempuan Hal ini diketahui dari ayat-ayat dan hadis Yang menyatakan tentang persamaan derajat Antara perempuan dan laki-laki Contohnya pada surah An-Nisa ayat 124 Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh Baik laki-laki maupun wanita Sedang ia orang yang beriman Maka mereka itu masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun Berdasarkan ayat tersebut Kita bisa menyimpulkan bahwa Islam sebenarnya telah mengangkat derajat perempuan Dan sejajar dengan laki-laki Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan Hai manusia Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah Orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Namun meski Rasulullah s.a.w. sudah berjuang memperbaiki kualitas hidup wanita dalam Islam Sisi jahiliah itu kembali muncul Wanita harus tetap diwanti-wanti karena beberapa alasan Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis Wahai kaum wanita Bersedekahlah kamu Dan perbanyaklah istighfar Karena aku melihat Banyak diantara kalian adalah penghuni neraka Lantas seorang wanita yang pintar diantara mereka bertanya Wahai Rasulullah Kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka Rasulullah s.a.w. menjawab Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agama itu lebih banyak Dari yang lebih memiliki akal Kecuali dari golongan kalian Wanita itu bertanya lagi Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu Rasulullah s.a.w. menjawab Maksud kekurangan akal ialah Persaksian dua orang wanita Sama dengan persaksian seorang lelaki Inilah yang dikatakan kekurangan akal Begitu juga kaum wanita tidak beribadah Kalau malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan Karena sebab haid inilah yang dikatakan kekurangan agama Hadis Sirwayat Bukhori Sekilas jika mendengar hadis tersebut Kesannya perempuan menjadi sosok yang lemah Padahal sebenarnya tidak demikian Secara psikologi Perempuan dinilai memiliki kepekaan sosial Dan sisi emosional yang lebih tinggi dibanding laki-laki Karena alasan inilah yang membuat beberapa ulama sepakat bahwa Perempuan mungkin kurang jernih dalam mengambil keputusan Terutama terkait urusan-urusan publik Namun perlu diingat Bahwa pernyataan tentang kurangnya akal perempuan Hanya dalam persaksian Dan masih dalam ranah ijtihad Belum mendapatkan putusan yang pasti Hal ini juga menyebabkan Wanita sering dianggap kelas kedua dalam berbagai aspek Meskipun saat ini wanita dianggap memiliki potensi yang sama Bahkan lebih baik daripada laki-laki Dalam majalah Forbes dijelaskan bahwa Wanita memiliki kecerdasan tidak hanya IQ Tetapi juga IQ Atau kecerdasan emosional Bahkan otak wanita dikenal lebih aktif dibanding pria Dalam beberapa penelitian teorologi Penelitian ini menemukan bahwa Otak wanita memiliki aktivitas lebih tinggi Di bagian wilayah otak Yang berhubungan dengan pengambilan keputusan Fokus dan kontrol impuls Hal ini dapat menjelaskan Mengapa wanita memiliki intuisi yang lebih kuat Empati yang lebih besar Dan kendali diri yang lebih baik dibanding pria Jadi kemampuan ini seharusnya Tidak menjadi hambatan bagi wanita untuk berkarya Dalam kepemimpinan Wallahu'alam Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!